Orang bertanya, apakah dengan memulai bisnis seperti saya ini membutuhkan biaya yang besar? Jawabannya tidak, karena dengan melakukan pekerjaan ini kita hanya butuh modal 200 ribu untuk membeli alat ini. Selanjutnya, apakah pekerjaan ini tergolong berat? Jawabannya tidak, karena pekerjaan ini bisa kita lakukan di tempat yang teduh tanpa terkena matahari, juga bisa kita lakukan di malam hari, tentunya asal tidak mengganggu warga sekitar ya. Kemudian, apakah pekerjaan ini mempunyai prospek yang baik ke depannya? Jawabannya, iya. Oke, sebelum kita memulai langkah yang lebih jauh tentang bagaimana caranya saya menyempurnakan huruf-huruf ini, ada baiknya, kalian simak berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, khusus untuk papanama, biasanya saya selalu mengepet bagian ini. Untuk bagian ini tidak perlu ya, teman-teman, karena ini juga nanti akan dibantu oleh obat batu hitam atau yang biasa saya sebut sebagai OBH. Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini, tentu kalian bisa lihat perbedaan yang sudah dipet atau yang belum. Dan di sini saya menggunakan pad dengan ukuran grid 3000. Kemudian, untuk menjadikan tampilan batu granin ini semakin bagus, Anda menggunakan penghitam ini. Atau, kalau Anda tidak punya atau tidak suka, Anda juga bisa menggunakan silikon oil ini. Tergantung kalian, mana yang lebih suka. Caranya mudah, kalian cukup sediakan kain potongan seperti ini, lalu total sedikit. Setelah dia melekat di bagian kain, kalian oleskan saja pada bagian granin yang ingin dioleskan. Selain untuk pinggulan, silikon oil ini juga bisa mengkilatkan bagian permukaan granin. Terima kasih telah menonton! Ini adalah contoh, jika kita tidak menggunakan obat batu hitam. Lalu, jika kalian ingin juga memakai obat batu hitam, caranya seperti ini. Saya akan contohkan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Dia lebih hitam ya, teman-teman. Terlihat sekali perbedaannya. Terserah kalian mau pilih cara yang seperti apa. Intinya, mereka sama-sama bagus ya, dan menguntungkan untuk kita menambah karya-karya kita semakin menarik. Oke, segitu saja dari segi tegel benangun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukungannya. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!